selamat pagi ketemu lagi dengan agen burung pulung agung ini pagenda hari ini ini hari jumat ya teman-teman ini adalah terotolan usianya sekitar 25 hari jadi teman-teman kemarin yang tanya oh terotolan berapa usia berapa boleh dimandikan asalkan tidak dipaksa itu tidak apa-apa teman-teman kenapa demikian karena kalau dipaksa kalau burungnya kurang fit kalau dimandikan bisa sakit disini usianya teman-teman tahu ya sekitar 25 hari yang pernah mengikuti channel ini ini pertumbuhan cepat sekali karena menggunakan fur ketika usia di bawah sekitar 18 hari dia sudah mulai makan mandiri dan pertumbuhannya cepat sekali menggunakan fur ini kita produk sendiri karena sudah dicoba dari peternak lama jadi di video kali ini intinya pemandian terotolan itu usia berapa pun asalkan sudah mau makan sendiri karena kalau masih kecil misalkan segitu ya itu yang kecil dimandikan itu parah sekali akibatnya bisa sakit karena merbungnya masih banyak dia masih belum apa ya teman-teman terlalu kuat kayak gitu ya jadi kalau usia segini 25 hari ini mandi-mandi sendiri ini tidak apa-apa kayak gitu ya tapi jangan dipaksakan intinya kayak gitu jadi nah ini teman-teman terus di usia ini ini 25 hari ya sekitar 25 hari ini sudah mandi-mandi sendiri ya teman-teman ini tadi saya kasih cepuk yang pendek teman-teman untuk pemberian cepuk biasanya bagian atas ini ada penutupnya usahakan dilepas ya ini bahkan saya tadi saya pangkas tujuannya untuk apa mempermudah dia mengenali air dia tadi mendekat terus tahu air langsung nyemplung-nyemplung kayak gitu teman-teman terus kenapa lagi tutupnya harus dilepas karena pernah kejadian itu bisa masuk tidak bisa keluar dan akibatnya burung tersebut mati kayak gitu untuk menghindari kecelakaan kayak gitu teman-teman oke sekian dulu video ini jadi untuk usia 25 hari asalkan tidak dipaksa mandi cepuk itu bisa kalau mandi kerampah bagaimana untuk usia kayak gini ini jangan sering-sering dikeluarkan dulu ya masih 25 hari ini 25 hari itu masih belum terlalu kuat ya karena kalau dipaksa dioyak digurak-gurak atau kita gusah-gusah supaya mandi cepuk mandi kerampah kita paksa burungnya nanti bisa luka kayak gitu masalahnya kalau kelabaan ya itu masih rawan resiko jadi intinya jangan dipaksa dulu kayak gitu teman-teman untuk penjemuran bagaimana kalau usia segini tidak apa-apa dijemur sebentar udah tidak apa-apa dia akan karena mandi-mandi sendiri ya teman-teman kayak gini ya jemur sebentar itu berapa lama itu pertanyaannya misalkan kayak gitu ya nanti ya penjemuran ya agak dia agak kering ya jangan terlalu kering penjemuran di pagi hari kayak gitu ya teman-teman jadi terik matahari pagi ini misalkan sekarang ini disini sekitar jam 9 ya maksimal kayak gitu udah mulai panas oke teman-teman gitu dulu semoga video ini bermanfaat terima kasih yang sudah dukung terus nantikan video perawatan berikutnya oke itu nah itu yang jantanya baru mandi basah oke teman-teman sebelum saya tutup videonya jadi nanti bekas mandi cepuk ini biasanya akhirnya akan kotor ya harus diganti karena apa dia suka minum ya kalau burung tersebut kayak gitu oke teman-teman berikutnya bagaimana proses dari fur basah ini sampai makan fur kering kayak gitu teman-teman oke diganti dulu ab존 oke oke oke